Intro Ada kabar yang mengembirakan dari Spanyol. Hampir setiap hari Jumat, terdapat warga yang masuk Islam di Masjid Agung Granada. Demikian digatakan Umar Del Pozo, Kepala Asosiasi Masyarakat Muslim Spanyol, kepada Anadolu Agensi Kantor Berita Turki pada 1 Mei 2021. Di Granada, ungkap Umar, ada hampir 3.000 Muslim. Umar sendiri adalah anak dari keluarga Spanyol yang masuk Islam. Spanyol adalah negara dengan populasi 41 juta jiwa. Kini 99 persen dari penduduknya beragama Katolik Roma. Yang beragama Islam kurang dari 1 persen dari populasi. Itu pun hanya berada di wilayah tertentu dan banyak di antaranya merupakan imigran Afrika Utara. Jejak Islam selama 800 tahun bisa dikatakan nyaris tiada lagi di Spanyol. Padahal, Spanyol adalah jalan utama masuknya peradaban Islam di Eropa. Islam pertama kali masuk ke negeri Matador itu pada tahun 711, dibawa oleh Torik bin Ziyad, gubernur Tangier. Torik menyeberangi Spanyol membawa 12.000 tentaranya. Mereka mendarat di Gibraltar. Tempat itu juga disebut sebagai Jabal Torik atau Gunung Torik, sebagai bentuk penghormatan pada dirinya. Mereka datang atas undangan rakyat fisiogotik untuk membantu melawan Raja Roderic. Roderic sendiri meninggal dalam peperangan tersebut dan Spanyol berakhir tanpa pemimpin. Torik kembali ke Maroko. Namun setahun kemudian, yakni tahun 712, Musa bin Nusair, salah satu gubernur muslim di Afrika Utara, datang ke Spanyol bersama tentaranya. Dalam waktu tiga tahun, Nusair menaklukkan seluruh wilayah pegunungan di bagian utara. Ia kemudian melanjutkan penaklukannya ke Perancis, namun terhenti di Poitiers pada tahun 732. Al-Andalus, demikian orang Islam Spanyol, kerap disebut. Mereka ini kemudian terorganisasi di bawah pemerintahan sipil yang religius dari kholifah di Damascus, Suriah. Gubernur Spanyol umumnya orang Suriah yang kerangka dan referensi politiknya sangat dipengaruhi praktik-praktik masa Bizantium. Pada masa itu, pemeluk Islam bertambah, termasuk diantaranya masyarakat Spanyol sendiri. Demikian pula dengan penduduk di kawasan perdesaan. Meski demikian, masih ada komunitas Katolik Roma yang menetap di perkotaan. Selain itu, tercatat juga masyarakat Yahudi. Populasi mereka mencapai 5% dari total penduduk. Masyarakat Yahudi ini memainkan peran yang penting dalam perdagangan hingga pendidikan kala itu. Pada tahun 756, dinasti Umayyah di Damascus berakhir dan kholifahan dialihkan ke Bagdad oleh dinasti Abasyah. Salah seorang pangeran Umayyah, Abdurrahman, pergi ke Spanyol dan mendirikan kholifahan di Cordoba. Dinasti ini bertahan selama 250 tahun dan tercatat sebagai salah satu pemerintahan Islam yang gemilang. Sedikit gambaran tentang Cordoba. Di abad ke-10, populasi Cordoba mencapai 500 ribu jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Paris yang hanya 38 ribu saat itu. Kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60 ribu rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan mempekerjakan para pendeliti dan memiliki 500 ribu manuskrip. Cordoba saat itu memiliki 900 tempat mandi umum dan jalanan Cordoba tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan kota. 5 mil dari kota terdapat kediaman kholifah, Madinah al-Zahro. Bangunan ini dibangun dari batu-batu berkelas seperti onyx. Pembangunannya membutuhkan waktu 40 tahun dengan biaya sepertiga dari penerimaan Cordoba. Sebelum dihancurkan di abad ke-11, Cordoba tercatat sebagai salah satu keajaiban pada era tersebut. Ketika keholifahan Cordoba dipegang Al-Mansur, lawan politik mulai menuntut hak atas tahta. Demikian juga dengan para bangsawan dan komandan tentara. Tuntutan ini menceraiberaikan kekuasaan Cordoba atas Spanyol. Beberapa wilayah seperti Sevilla, Granada, Valencia, dan Zaragoza menjadi lebih kuat. Meski demikian, pergolakan di antara mereka semakin menguat. Sementara di sisi lain, kekuasaan wilayah Kristen kian menguat. Pada tahun 1469, terjadi pernikahan antara Ferdinand dari Aragon tahun 1452 hingga 1516 dan Isabella dari Kestil 1451 hingga 1504. Pernikahan ini mengukuhkan kekuatan kelompok Kristen. Sejarah sendiri mencatat Ferdinand dan Isabella sebagai pasangan yang memulai penghancuran di Spanyol. Tahun 1492, Ferdinand dan Isabella menguasai Granada dan mengukuhkan diri sebagai Raja Katolik. Tahun itu pula ditandai sebagai tahun pengusiran umat Islam keturunan Arab di Spanyol. Sebenarnya, dibanding negara Eropa lainnya saat itu, Spanyol adalah negara yang heterogen. Dan heterogenitas ini dijaga dengan baik pada masa kejayaan Islam. Namun, ketika kekuasaan Islam jatuh, masyarakat muslim khususnya di Granada diberikan pilihan. Meninggalkan tempat tinggalnya atau pindah menjadi pemeluk Kristen. Banyak muslim yang bertahan dengan keyakinannya walaupun dilakukan dengan diam-diam. Selama beberapa generasi, mereka hidup sebagai petani dan tukang kayu. Setelah tahun 1525, seluruh penduduk Spanyol secara resmi sudah memeluk agama Kristen. Namun, perpindahan agama yang sifatnya memaksa melahirkan peleburan yang tidak menyeluruh di kalangan masyarakat Spanyol. Selain itu, terdapat regulasi bernama Pureza de Sangre, yakni keharusan berdarah asli Spanyol untuk bisa menduduki posisi penting di pemerintahan dan gereja. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali kekuatan lama di Spanyol. Apakah Islam akan bangkit lagi di Spanyol? Semoga begitu. Kita doakan. Takbir 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!